Pemirsa puluhan rumah di Perumnas Grinongsa City Batam terendam banjir. Hujan lebat yang turun sejak malam membuat air meluap dan masuk ke rumah-rumah warga. Puluhan rumah di klaster Bougainville Perumahan Grinongsa City Batam ini terendam banjir sejak pukul 4 pagi. Hujan lebat yang turun sejak malam membuat air meluap dan masuk ke rumah-rumah warga. Peristiwa ini sontak membuat panik warga yang langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Barang-barang perabotan milik warga tidak sempat diselamatkan dan terendam banjir. Selain barang berharga pakaian, perabotan rumah tangga, kasur, elektronik, juga sepeda motor warga terendam banjir. Banjir yang terjadi di lokasi ini sudah terjadi yang ketiga kalinya dan ini merupakan banjir terparah dengan ketinggian hingga pinggang orang dewasa. Warga mengaku kecewa dan berharap pihak perumnas dan juga pihak terkait dapat mengatasi permasalahan ini. Satu jam turun, warga selalu was-was karena air meluap dengan cepat. Masuk Pak sampai ke Wuput, sudah 2 tahun seperti ini. Pada lain sama juga, banjir juga seperti ini. Sudah 2 kali ini dan masuk ke dalam rumah semua ya? Masuk ke dalam semua. Lumpur ini, Pak? Lumpur cuma ini, Pak. Terus gimana? Anak-anak atau apa ini kemana? Karena tadi sudah diunjirin ke atas, kemudian. Bukan kita, mudah-mudahan perumnas bisa melihatlah, Pak. Kami kan di sini kan beli rumah, jangan sampai-jangan buka banjir tetap ini terus, repot tetap ini terus, Pak. Sedikitnya ada sekitar 60 rumah terendam banjir. Kecilnya korong-korong menjadi salah satu penyebab banjir terjadi. Danau yang berada di belakang perumahan juga tidak mampu menampung air. Derasnya air juga berasal dari perbukitan di atas perumahan ini. Kejaran ini diharapkan mendapatkan perhatian dari Pemko Batam ataupun PP Batam. Kondisi banjir di perumahan kita ini baru satu jam hujan tadi, sekitar jam 4, jam 3, jam 4, subuh. Terjadi banjir lagi nih, yang kudah yang ketujuh kalinya. Kondisinya sangat parah sekali. Ini sudah puluhan rumah yang sudah terendam. Saya minta kepada Pemko dan PP Batam supaya segera ditangani masalah ini. Saya minta segera melakukan apa-apa yang harus dilakukan supaya perumahan ini tidak banjir lagi. Saat banjir pihak perumahan langsung meninjau lokasi dan dilanjutkan melakukan pertemuan dengan para warga korban banjir. Pertemuan ini juga dihadiri Lurah Sambau dan Sekretaris Lurah Sambau. Dari pertemuan tersebut, warga mendesak pihak Perumnas selaku developer agar segera melakukan penanganan dengan cepat karena warga selalu was-was jika hujan turun. Sementara kerusakan barang warga, Perumnas diharapkan berkenan membantu. Tim Liputan AI News melaporkan.